assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke pagi ini papi harinya hari libur ya untuk hari Sabtu kita libur kemudian papi mau lanjutkan untuk perakitan pada mesin L300 yang sebelumnya papi tidak share untuk pembongkarannya ya karena waktunya yang mebet nah disini keluhan mobil terjadi mati mendadak kemudian suaranya kasar ya temen-temen ya jadi penyebab utamanya pada metal ngancing disini sudah kita mau siap rakit ya temen-temen untuk bagian-bagiannya kompresi ternyata sudah ngobos juga temen-temen ya jadi kali ini kita akan rakit ya bagaimanakah proses perakitan mobil L300 kemudian torok-toroknya standarnya berapa nanti kita lanjutkan temen-temen ya ya jadi disini papi mau eh berbagi lagi untuk bagian stang seher atau stang pistonnya ini sudah di-undersis menjadi 0,50 nah sedangkan untuk bagian crankshaftnya itu 0,25 ya Bang ya ya Oke disini ini kita lanjut rakit ya kita lanjut rakit sebelum pemasangan karena ini tidak standar lagi kita pasang semua ya untuk bagian stang sehernya untuk mencari kenormalan ya maksud normal kita putar seperti ini tidak ada macet ya temen-temen ya Nah disini sudah tapi torok semua untuk bagian torok baut cap L300 ini menggunakan 0,5 kg 5 kg atau 50 Nm ya jadi sudah copy cek ah ternyata ini sudah aman semua ya jadi kita lanjut kita buka setelah ini kita rakit untuk bagian crankshaftnya Oke semangat terus bosku Oke temen-temen kita lanjut proses perakitannya disini papi mau cek dulu untuk bagian ring ring and gap ya jadi kita gunakan tiga ring ring oli ring kompresi 2 dan ring kompresi 1 jadi kita cek semua untuk bagian oil gap nya ya atau selah pada ringnya seperti ini ya jadi ini penting banget temen-temen ya apabila sebelum rakit kita cek terlebih dahulu ya jangan sampai nanti sudah dirakit hasilnya tidak bagus seperti itu nah untuk disini ring and gap ring nomor satu tidak ada sama sekali ya temen-temen ya jadi ini kemungkinan besar nanti kita harus motong untuk standarnya kita menggunakan 0,25 sampai 0,40 untuk standarnya ini 25 nggak masuk nih nggak ada selahnya kita cek untuk bagian ring kompresi nomor dua ini akibatnya bisa patah temen-temen kalau dia ringnya macet nih bisa patah ringnya kemudian juga boringnya bisa turun ini karena dia macet ya nanti kita setting satu-satu ya temen-temen ya karena ini menggunakan piston lama jadi kita harus setting dulu satu-satu menggunakan 0,25 sampai 0,40 mm oke temen-temen kita lanjut ya kita potong dulu untuk bagian ringnya setelah ini kita baru rakit pada krengsatnya oke lanjut bosku semangat pagi kita pasang untuk bagian oil jet temen-temen ya jadi pemasangannya awas terbalik ya untuk bagian ujung mata penyemprotannya itu jangan menghadap ke dalam ya kita menghadap ke luar untuk arah pin piston ini untuk palap-palapnya ini udah papi bersihkan ya udah kita cek untuk bagian ininya normal kemudian untuk toraknya kita menggunakan 3 sampai 3,5 temen ya 3 kilo sampai 3,5 untuk kekencangan baut pada oil jetnya kita menggunakan 3 sampai 3,5 kilo kita lanjut untuk pemasangan metal ya temen-temen ya untuk bagian metal sudah dipasang kemudian kita pasang metal bulan awas terbalik untuk bagian coak ini menghadap keluar ya untuk bergesekan seperti itu temen-temen ya kita lanjut pasang untuk bagian metal bulannya oke kita beri sedikit gemuk ya atau Chris supaya dia nempel itu kopersis metal bulannya masih standar ya temen-temen ya kita gunakan yang standar oke kita lanjut kita pasang untuk bagian crankshaftnya oke 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 untuk bagian crankshaftnya sudah terpasang kita lanjut pasang bagian ini ya temen temen bagian cap kita pasang untuk tandanya menghadap ke depan nah ini cuak ini kita menghadap ke depan oke kita lanjut kencangkan untuk bagian capnya ya baut capnya ini menggunakan 7,5 kg sampai 8,5 kg kita setting aja di baut maksimal ya 8,5 kg 8,5 kg oke kita kencangan dulu dari bagian tengah ya oke untuk kencangannya sudah 8,5 kg ya temen temen ya lanjut kita cek disini kita putar untuk bagian cap apabila dia sudah agak enteng tidak ada perlawanan ya maksudnya kadang slip kadang macet atau kadang enteng kadang slip ini untuk bagiannya sudah aman ya ini tidak ada macet nah kemudian kita cek untuk pergerakan maju mundur pada crankshaftnya oke untuk untuk selahnya temen temen ya jadi disini standarnya menggunakan 0,02 sampai dengan 0,05 oke kalau di luar kita yang penting ada selahnya ya ada NP nya untuk pergerakan oke kita lanjut berikutnya temen temen ya kita lanjut kita pasang untuk bagian pistonnya oke lanjut semangat terus bosku oke lanjut temen temen kita pasang piston ya ini piston untuk 1, 3, dan 4 sudah papi pasang nah disini papi mau kasih tahu sedikit untuk bagian selah pada ring piston ya ini harus menghadap kemana dan kemana disini papi mau jelaskan karena disini kan ada semburan nozzle ya nozzle atau injektor disini jadi untuk selah ring nomor 1 temen temen ring nomor 1 ini harus berlawanan ya jadi agak sedikit miring tidak lurus seperti ini ya agak sedikit miring ke bawah seperti ini nah untuk ring nomor 2 kita taruh di atas dan ring oli nya kita taruh di bawah bisa di samping sini bisa ya yang penting papi mau luruskan untuk disamakan pada ring nomor 1 seperti itu sip oke jadi kita lanjut pasang temen temen oke temen temen kita lanjut dulu kita pasang untuk bagian pistonnya oke sahabat kesemua untuk bagian piston sudah papi pasang semua ya sekarang kita kencangkan untuk bagian capnya seperti biasa tadi seperti di awal ya kita menggunakan 4,7 sampai dengan 5 kg ini dah kita torak untuk 5 kg ya atau 50 Nm oke untuk bagiannya sudah yang nomor 2 ada nomor 3 kita cek untuk yang bagian nomor 1 ya oke oke yang terakhir temen temen kita cek ya ada entry nya atau tidak kalau ada dia sudah bagus dan aman ya oke ada yang penting ada pergerakan atau NP nya ya naik turun itu sudah aman oke lanjut temen temen ya kita lanjut rakitan yang lainnya untuk bagian bagiannya sudah papi pasang ya temen temen ya untuk bagian brown case water pump kemudian cutter sudah papi pasang kemudian kita lanjut pasang dexel nya oke temen temen semangat terus kita lanjut pasang ya kita lanjut pasang ya untuk bagian ini sudah disecit temen temen ya jadi kita tinggal masang sudah enak oke kita lanjut kita torak untuk bagian headball ya atau baut dexel nya kita lanjut kita torak temen temen oke semangat terus pasku oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati